Demi percepatan vaksinasi yang ditargetkan pemerintah, Polres Tanggamus bersama sejumlah vaksinator melakukan pemberian vaksin ke sekolah dasar di Kota Agung pada zelasa kemarin. Anak-anak di sekolah dasar tersebut sangat entusias dalam mengikuti kegiatan vaksinasi. Para murid sekolah dasar itu sangat tertarik ingin divaksin sebab ada tontonan menarik yang dihadirkan oleh panitia, yaitu pahlawan Spider-Man dan Kapten Amerika. Kabak Ops Polres Tanggamus Kompol Bunyamin mengatakan pihaknya melaksanakan vaksinasi pada anak sekolah dasar. Usia 6-11 tahun, DSD Negeri 1 Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung. Adapun sasaran pemberian vaksin berjumlah 300 orang. Bunyamin menerangkan pelaksanaan vaksinasi dilakukan sejak pagi hingga siang hari dengan menghadirkan badut karakter pahlawan untuk menghibur anak-anak. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pasar Madang Hafiza Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia vaksin, karena telah memprioritaskan dalam pelaksanaan vaksin untuk anak-anak. Hafiza berharap dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, pembelajaran tetap muka penuh dapat segera dilaksanakan. Hal yang sama disampaikan wali murid Fadila, ia mengucapkan terima kasih atas bingkisan yang diberikan, sehingga membuat anak-anak yang telah divaksin menjadi senang. Vaksin untuk anak-anak di Kabupaten Tanggamus. Ya kami alhamdulillah, karena hari ini kami sudah diprioritaskan untuk vaksin anak-anak sekolah kami. Ya insya Allah, semoga tuntas untuk vaksin semua, kami bisa ada kegiatan tetap muka yang tidak terbatas lagi. Dari Tanggamus, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.